Dapat rezeki, dapat kesempatan sekolah, ya ini saya di luar daripada yang tidak saya sangka-sangka ya. Ternyata saya dipercaya untuk berangkat sekolah ke luar negeri ke Tiongkok. Saya sekolah ke Tiongkok selama kurang lebih satu tahun. Kita ini peralihan. Ternyata pada saat lebaran kemarin ini, ini merupakan lebaran yang pertama kali. Sejak kita ada pemberlakuan PPKM, pembatasan-pembatasan di dua tahun sebelumnya, kurang lebihnya ya. Baru tahun inilah, ya di lebaran tahun ini dibuka. Ini menjadi tantangan buat kami semuanya, baik dari kami di Kodim, maupun di Polres, kemudian instansi yang lainnya yang berkaitan dengan kita bertugas untuk membantu masyarakat ya dalam kegiatan mudi ini. Ini menjadi tantangan yang luar biasa buat kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita bincang-bincang bersama Badia Dinaga. Terima kasih. Kami hadirkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 sekarang ya ini sudah mulai peralihan ya jadi pandemi ini menuju ke endemi dengan beberapa kegiatan yang sudah mulai diaktifkan kembali dinormalkan kembali karena ini adalah transisi yang tentunya situasi ini akan berpengaruh terhadap situasi kondusivitas, stabilitas di segala bidang di wilayah kota Jelegon dan kita lihat saat ini tidak ada hal-hal yang sampai signifikan sekali ataupun bisa mengganggu stabilitas yang ada di kota Jelegon ini oke luar biasa dari apa kerawang, tengkorak, apa juga kesatuan kesatuan kalau disini kan kotim, kalau disana kesatuan perangnya apa perbedaannya waktu tugas di kerawang sama berada di kotim ini komendan jadi saya ceritakan sedikit mengenai pengalaman tugas saya sebelumnya saya sebelumnya menjabat sebagai komendan batalion batalion di unit parerader 305 tengkorak itu tengkorak adalah nama satuannya itu itu merupakan bagian dari kostrat jadi perbedaannya yang jelas yang jelas dari tugas tugasnya juga jelas beda oke jadi sebelumnya itu satuan tempur jadi lebih banyak kita bersama-sama dengan prajurit melaksanakan latihan tugas operasi ya seperti itu sedangkan sekarang kalau di kotim ini adalah satuan kewilayahan jadi tugas-tugasnya juga lebih banyak kita melaksanakan tugas-tugas kewilayahan berinteraksi dengan pelayanan lah ya masyarakat dengan kita pemerintahan yang ada di sekitar kita itu oke luar biasa kemudian ada berapa keramil di wilayah hukum kodim 0623 celegot ini tentunya sebagian daripada kabupaten serang tentunya masuk dan sejauh ini personil ataupun anggota di keramil itu apakah sudah mencukupi kemana jadi kodim 0623 celegot ini membawahi 7 koramil mulai dari koramil celegot kemudian koramil di bojonegara kemudian di pulau merah anyer cinangka mancak ciwandan nah dari 7 koramil ini mereka seluruh totalnya itu ada 13 kecamatan yang mana penggabungan ya 5 kecamatannya itu masuk di wilayah pemerintahnya adalah kabupaten serang sehingga sisanya itu memang di bawah dari pemerintahan kota celegot kemudian untuk personil ya personil ini dengan situasi dan kondisi sekarang memang ada ada kekurangan kita di jajaran di koramil-koramil tersebut kita masih ada kekurangan kekurangan personil namun kekurangan ini tidak menjadi penghambat yang terlalu berarti ya artinya tugas-tugas kewilayahan masih bisa kita laksanakan dengan keterbatas-keterbatasan itu masih bisa oke sahabat tugas tv tentunya kemandan bahwa yang paling bawah itu adalah rekan-rekan kita Babinsa tentunya dengan adanya penggabungan satu kuramil contohnya Pulau Merak adanya di tiga kecamatan kalau gak salah Purwokarta Kurokol dan Pulau Merak tentunya leading paling bawah itu Babinsa sejauh ini komunikasi yang dibangun kemandan sama bawahannya seperti apa kemandan ya jadi saya sejak awal menjabat ya sejak awal menjabat sebagai dendim saya sudah berupaya untuk membuka yang membuka komunikasi antara saya dengan bawahan saya dari seluruhnya dari lapisan yang anggota terbawah itu saya lakukan ya dengan kegiatan saya mengunjungi ke seluruh kuramil jadi tidak hanya sekedar mengunjungi saja pada saat kunjungan itu saya ada satu metode yang saya gunakan untuk bisa membuka komunikasi selain secara langsung jadi saya memberikan semacam angket-angket kertas kosong untuk mereka bisa menyampaikan ya ibaratnya begini kamu perlu apa karena saya memposisikan kita ini harus tidak hanya sebagai komandan tapi juga sebagai orang tua sebagai bapak jadi ketika kita mengunjungi anak kita selain kita juga berkomunikasi secara biasa tapi kita juga menanyakan kebutuhan dari anggota kita ini seperti apa jadi saya membuka komunikasi kepada kota luar biasa dengan cara mereka saya bagikan kertas kosong dan mereka menulis apa saja di dalam kertas kosong itu apa saja mereka tulis sehingga dari situ saya bisa mengetahui apa ya apa yang ada dalam pikiran mereka apa yang menjadi mungkin unek-unek mereka ataupun mungkin ya saran masukan untuk kemajuan koramel mereka kodimnya jadi semuanya bisa terwadahi di situ wow luar biasa kuat dan ini takti luar biasa bawahan paling bawah yaitu teman-teman kita di babinsa tentunya menggali informasi dan masukan-masukan kayak gitu kumandanya luar biasa kumandan tadi sahabat Lugas TV ingin tahu juga kumandan tahun angkatan 2002 2002 tentunya sebelum di batalion bukit Tengkorak langsung kodim ini tentu dari awal kemana nih kumandan bertugas mana tahu pernah ke Aceh atau ke Papua ini kumandan silahkan kumandan terima kasih ini saya flashback lagi saya menceritakan riwayat saya jadi pada tahun 2002 setelah kami lulus itu pada saat itu kepala staffnya adalah tentunya sahabat Lugas TV tahu ini Bapak Remisad Ria Gudud oh luar biasa dia saat itu menjabat kasat jadi diperintahkanlah pada seluruh angkatan saya saat itu untuk menjadi komandan koramil ini pengalaman yang luar biasa karena biasanya Pak kalau lulusan akademi militer itu dimasukkan ke satuan-satuan tempur tapi ini berbeda oke langsung masuk ke koramil oh tapi bukan sembarang koramil yang kita diberangkatkan di koramil itu di koramil perbatasan koramil yang di daerah konflik pulau terluar seluruh Indonesia kita disebar berangkatlah saya mendapat saat itu kita dapat kepercayaan ke Merauke wow Merauke saya masuk ke Papua berapa tahun itu jadi pada saat itu diberikan perintah kita selama satu tahun untuk penugasan ya dalam penugasan di Merauke satu tahun kemudian singkat cerita setelah itu kami mendapatkan perintah baru untuk masuklah ke Kostrat 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 tepatnya di Brigif saat itu namanya Brigif Lino 3 di Sulawesi Selatan oh Makassar Makassar angkatlah jadi saya disana saya kurang lebih selama delapan tahun oh delapan tahun di Makassar kemudian saya sekolah kemudian setelah sekolah saya masuk lagi di Kostrat lagi yaitu di Jawa Timur Jawa Timur di Malang di Malang itu namanya Brigif Linut 18 waktu itu namanya oke disitu saya cukup lama juga selama enam tahun saya menjabat di Setap kemudian Wakil Komendan sampai dengan Komendan Detasemen Markas di Brigif 18 itu ya kemudian setelah itu saya dapat rezeki dapat kesempatan sekolah ya ini saya diluar diluar daripada yang tidak saya sangka-sangka ya ternyata saya dipercaya untuk berangkat sekolah ke luar negeri ke Tiongkok ya saya sekolah ke Tiongkok selama kurang lebih satu tahun kemudian saya kembali langsung saat itu saya dapat tugas lagi di Bandung di Lembaga Pendidikan yaitu di Seskuat di situ selama 8 bulan kemudian saya pindah lagi masih di Lembaga Pendidikan di Secapa AD yang di Lembang itu di Bandung itu saya di sana menjabat sebagai Komendan Batalon Siswa Komendan Satuan Pendidikan itu selama 11 bulan oh barulah saya sementara di sana terpanggil juga untuk mengikuti assessment ya assessment untuk pejabat Komendan Batalion di Satuan Tempur saya mengikuti assessment itu dan dinyatakan lolos kemudian saya dijabatkan ke Karawang Karawang saya berangkatlah jadi Danyon di Karawang dari tahun berapa itu Karawang itu di Karawang itu dari tahun 2021 2021 wow luar biasa 20 tahun kurang lebih menjadi anggota TNI dari Marauke langsung ke Sulawesi ke Jawa Timur lalu balik lagi ke Bandung dan Bandung lagi masih artinya di pulau yang di Komendan ikuti ada beberapa pulau belum ke Sumatera ke Sumatera Komendan pikir tahu nih dapat ibu waktu tugas di mana ini ini kalau kisah kisah ini ya kisah cinta kami ya ini mungkin banyak yang juga mengalami seperti ini jadi waktu itu saya kelas 3 SMA istri saya ini kelas 1 SMA luar biasa karena saya masuk di organisasi OSIS saat itu ada penerimaan siswa baru kan disitulah saya mulai ketemu sama istri saya adik kelas ini ya saya kerjain juga disitulah mulai kenal pengen kita dekat gitu kan disitu akhirnya nyambung masih pacaran masih pacaran waktu itu tahun 98 tahun 98 kemudian saya tahun 99 saya mendaftar untuk masuk di Akabri di Akmil dan waktu itu memang berat karena saya akan meninggalkan pacar saya ini kamu orang tua lah ya itu lah jadi ketemunya disitu di sekolahan sebetulnya istri saya ini dulu SMP-nya ternyata juga satu sekolah sama saya tapi waktu itu belum kenal baru kenallah waktu SMA jadi kalau dihitung dari tahunnya dari tahun 98 itu saya sudah pacaran sama istri saya ini waktu sudah menikahnya pada tugas di mana komandan waktu itu saya didas di Sulawesi oh Sulawesi disitulah tahun menikah kami tahun 2008 wow sahabat Nugas TV bisa dibayangkan komandan ini usia saat ini begitu tampan gagah gimana waktu SMA kita bisa bayangkan sahabat Nugas TV luar biasa terima kasih komandan luar biasa oke kita lanjut komandan tentunya baru bertugas di Kodim 0623 langsung diadapkan oleh musim arus balik tentunya juga peran daripada Kodim juga dengan stockholder dengan kepolisian tentu ini dengan yang lain seperti apa peran Kodim 0623 komandan saat arus mudik tahun 2002 ya inilah yang menarik jadi ini yang tadi saya sampaikan kita ini peralihan ternyata pada saat lebaran kemarin ini ini merupakan lebaran yang pertama kali sejak kita ada pemberlakuan PPKM pembatasan-pembatasan di dua tahun sebelumnya yang kurang lebihnya ya baru tahun inilah ya di lebaran tahun ini dibuka ini menjadi tantangan buat kami semuanya baik dari kami di Kodim maupun di Polres kemudian instansi yang lainnya yang berkaitan dengan kita bertugas untuk membantu masyarakat ya dalam kegiatan mudik ini ini menjadi tantangan yang luar biasa buat kami dan kami keterlibatan dalam kegiatan ini kita kemarin dilibatkan dalam operasi ketupat maung ya dengan Polres ya kita juga mengikut sertakan anggota kita di dalam kegiatan operasi tersebut dan kita juga menempatkan anggota kita di pos-pos ya pos-pos pengamanan yang sudah ditentukan baik itu yang di jalur wilayahnya yang di Cilegon maupun yang masuk dalam Kabupaten Serang jadi terlibatan kita di sepanjang jalur-jalur mudik itu bahkan kita juga sampai membantu kegiatan arus mudik maupun arus balik itu di tempat fasilitas umum ya seperti penyeberangan yang di Cilegon ini cukup luar biasa perhatian ya karena sampai luar biasa peningkatannya sampai melebihi dari tahun-tahun sebelumnya pemecah rekor di luar dugaan ya kita jadi melibatkan juga unsur dari Kodim bersama dengan baik itu Polres Dishub Satpol PP kemudian Pemkot kita libatkan bersama-sama tujuannya melayani masyarakat yang mudik kemandan ya wah luar biasa kemandan baru bisa dikatakan berapa bulan memimpin disini tentunya kemandan melihat dari sisi kemandan mungkin sudah berapa kali bertemu dengan pimpinan kompromenda sejauh apakah senerikitas pimpinan saat ini saya kalau sampai dengan saat ini sudah jalan 4 bulan lebih jadi waktu awal memang saya gunakan waktu ini untuk orientasi sehingga saya orientasi baik itu secara internal di Kodim maupun di seluruh jajaran Forkopinda itu saya lakukan kegiatan saya berkunjung saya berkunjung ke pejabat-pejabat Forkopinda kemudian instansi-instansi yang lainnya yang di wilayah Celegon ini jadi dengan kegiatan ini ya saya sudah membuka komunikasi artinya saya melanjutkan tugas-tugas yang dipertanggungjawabkan pada saya sebagai dandim bagaimana bisa meningkatkan sinergitas antara Kodim dengan seluruh unsur-unsur yang ada di wilayah baik Celegon maupun yang di Kawasan Serang jadi bagaimana dengan kegiatan tersebut ya saya sudah bisa merasakan bagaimana saya bisa bersama-sama dengan Forkopinda yang ada di sini ya dalam berbagai kegiatan yang sudah saya laksanakan saya ikuti bersama Forkopinda baik yang di Celegon maupun yang Serang ya ini sudah cukup baik ya cukup baik yang saya selama 4 bulan ini sudah berjalan dengan sangat baik jadi sahabat Dugas TV menarik kalau Kodim Celegon sama Polis Celegon itu baik kejari Celegon jadi pimpinan kompermindanya ada 2 pemda salah satu wali kota Celegon dan juga Bupati Serang tentunya pimpinan kompermindanya ketua DPRD ya gitu ya jadi sejauh 4 bulan ini masih berjalan baik luar biasa silahkan kopi dulu masih ada 2 pertanyaan oke sama Lugas TV menarik ini luar biasa kisah perjalanan cinta dari kumandan kita adik kelas luar biasa oke kumandan tentunya wilayah cerotelar Kodim Celegon merupakan wilayah majemuk sejauh apa pengamatan kumandan soal toleran dan kearifan lokal sejauh ini yang saya amati di kota Celegon ini untuk keberagaman yang ada di sini ya ini di setiap daerah ya ada ya berkeberagaman itu ada baik itu secara suku budaya kemudian agama dan lain-lainnya ya sejauh ini yang saya amati ya untuk toleransi ini cukup baik ya cukup baik untuk di Celegon ini yang yang memang bisa disebut sebagai kota majemuk ya majemuk ini ya tapi semuanya bisa berjalan artinya masyarakat lokal menerima ya wow luar biasa oke luar biasa mungkin kemandan pertama kepada pesan-pesan kepada masyarakat Celegon dan juga sebagian wilayah seerang seperti apa pesan-pesannya kepada masyarakat baik baik saya sebagai Dandim 0623 Celegon ya saya mengharapkan pada seluruh sahabat Logas TV dimanapun berada ya kita sebagai warga negara ya khususnya di kota Celegon maupun di wilayah Kabupaten Serang saya mengharapkan kita semuanya bisa menjaga ya menjaga rumah kita ini ya ini adalah rumah yang kita dimana kita hidup ya dimana kita bisa berkarya ya kita bisa mengabdikan diri dengan jalur masing-masing marilah kita lakukan itu ya kita saling menjaga ya karena kedamaian ya ketenangan ketentraman kenyamanan itu juga kita yang melakukan ya mewujudkan yang menciptakan itu kita bersama karena tidak bisa kami sendiri tidak bisa hanya para stakeholder sendiri tidak bisa hanya muspida muspika bahkan sampai yang tingkat-tingkat bawah sendiri tidak bisa ya harus semuanya berperan terlibat untuk bisa mewujudkan kondusivitas lingkungan yang stabil ya lingkungan yang sehat amin ya semuanya bisa bekerja dengan baik ya ini semuanya kita yang menciptakan mari kita jaga hindarkan ya rumah kita ini ya dari pengaruh-pengaruh yang mungkin bisa membuat ya hal-hal yang negatif ya sesuatu yang tidak baik mari kita jaga saya mengajak pada seluruhnya mari kita sama-sama secara bersama-sama ya bergandengan tangan ya kita bersama-sama bersinergi ya untuk bisa menciptakan rumah kita ya di kota Cilegon ini ya sesuai dengan semuanya Cilegon yang modern baru dan bertabat termasuk di Serang juga mari kita wujudkan itu bersama-sama ini yang saya sampaikan untuk mengajak pada seluruh masyarakat ya mari bantu kami ya karena kami tanpa marga masyarakat tidak ada apa-apanya ya seperti itu wow luar biasa wow rumah kita bersama-sama bersama-sama tentunya membangun kota Cilegon ini menjadi mengwujudkan menjadi kota modern bermertabat dan kota Cilegon baru luar biasa yang terakhir inti sari kita akan serahkan kepada Pak Blankon sejauh apa perbincangan kita podcast kita dengan Bapak Letkol Infantri Ari Wideo Presiden dan DIM 063 silahkan Pak Blankon ya terima kasih Bang Naga sahabat Dugas TV dimanapun antar berada sudah kita dengar dan simak sama-sama perbincangan dengan nasumber kita sore semoga semua menjadi pencerahan dan inspirasi buat kita disini Pak Blankon hanya menangkap beberapa benang merah dari komandan kesatuan tempur kini harus lebih berinteraksi dengan masyarakat sebagai Tandim tentunya kita tidak hanya sebagai komandan tapi harus bisa menjadi orang tua dalam menghadapi koramir dan bawahan kata beliau ini yang sangat menarik sahabat Dugas TV kisah cinta di SMA hingga keperaminan hingga kini semoga hanya ajar yang bisa memisahkan TNI tidak hanya setia pada negara dan bangsa tapi juga setia pada kekasihnya mendengar sampai jumpa di season berikutnya waktunya kita sudah berkenan untuk podcast di Lugas TV dari tim kita Lugas TV memberikan kenangan-kenangan kepada komandan suatu pihak penghargaan mohon berkenan untuk menerimanya komandan terima kasih cilagot cilagot selamat menikmati